selamat menikmati selamat menikmati subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wili ya ar-rahman rahmin rabbish rahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli qalallah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil kareem a'udhu billahi min ashshaytanir rajim bismillah ar-rahman ar-rahim ya ayyuhal ladhina aamanu a'taqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala sallallahu alaihi wa sallam i'taqillahi thuma kuntah wa atbi'in sayyiatal hasan na tatamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan sadakallahul azim wa sadaka rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika min ashshahirin jamah subuh rahimahkumullah mela sama-sama kita memperbanyak tasbih tahmid takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita seorang salam kita aturkan kepada rasul kita tahun kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamah subuh rahimahkumullah serta para pendengar radio betul rahman dan RRI dimana saja berada sambil kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat lukuman ayat terakhir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن Allah ha'alimun khabir kalau kita artikan ayat yang mulia ini إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ إِلْمُ السَّاعَ sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala baginya ilmu terkait dengan hari kiamat وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَةِ dia kerjakan esok hari وَمَتَدَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُونَ dan juga tidak ada satu orang pun yang mengetahui di bumi mana dia mati إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِلْمٌ خَبِيرٌ kesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dia mati saya muliakan ayat ini berada di akhir surat Luqman setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam ni'mat-ni'matnya أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَهِرَةً وَبَطِنَةً setelah Allah berikan kepada kita ni'mat baik lahir maupun batin baik di langit maupun di bumi baik ni'mat Al-Quran ni'mat kehidupan dan segala hal yang terkait dengan kehidupan kita sebelumnya ada kisah Luqman ketika mendidik anaknya dalam pendidikan tauhid ibadah akhlak interaksi serta bagaimana dia mempersiapkan kehidupan kehidupan dunianya dan akhiratnya jaman saya muliakan inna allaha indahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika ayat dimulai dengan inna ini ada penekanan penegasan tawqid penguatan indahu baginya ilmu sa' perbendaharahan ilmu yang terkait dengan hari kiamat ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan mensikapi pertanyaan-pertanyaan daripada kafir kurish terhadap apa yang akan terjadi di hari kiamat yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha fima anta min zikroha ila rabbika muntahaha mereka sedang tiasa bertanya kepadamu kapan hari kiamat itu terjadi engkau Muhammad selalu bilang kiamat hari kiamat syurga neraka tapi kapan terjadi bila terjadinya fima antame zikroha engkau tidak bisa menjelaskan detail kapan dimana terjadinya hari kiamat itu ila rabbika muntahaha segala sesuatu yang terkait dengan hari kiamat itu semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jikapun disebutkan tentang fenomena-fenomenanya itu juga hanya untuk memberikan gambaran kepada kita tentang suasana hari kiamat hari kiamat hari kiamat kejadian kejadian kapan dan bagaimananya semuanya menjadi indahu jisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi ilmu ilmu tentang hari kiamat dari beberapa ayat dalam Al-Quran Al-Karim kesimpulannya disini kesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala baginya perbendaharaan ilmu tentang hari kiamat hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak diberitahu kapan terjadinya hanya fenomena-fenomena gambaran-gambaran jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari kiamat dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur serta menata serta akan memberikan kebijakan tentang hari kiamat itu yang pertama yang kedua dan dia senantiasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yunazil beda dengan yunzil kalau yunzil itu sekali turun tetapi kalau yunazil turunnya berkali-kali ketika kata kerja yang ditambah dengan tajdid itu lebih kuat dibandingkan kata kerja yang tidak bertajdid yunazil zah itu bertajdid artinya artinya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan senantiasa memberikan hujan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan disini tentang hujan karena memang air itu merupakan sumber kehidupan bagi kita semua kita membutuhkan air dan semua kita datang dari air mulai dari kita tidur sampai kita tidur lagi tidak bisa kita lepas dari air Allah ingin katakan bahwasannya kalian itu tidak akan hidup tanpa air maka sumber kehidupan kalian itu aku akan sering turunkan kepada kalian dia masih muliakan ini kita ini kan udah beberapa pekan hujan jarang turun di saat yang sama di daerah lain justru banjir maka kita perlu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa doa kita agar Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan karena ini merupakan hajat hidup manusia masyarakat orang banyak dan dia senantiasa menurunkan hujan kita bisa bayangkan kalau hujan Allah tidak turunkan sumber air berkurang bahkan kering ini akan mempengaruhi kehidupan kita dan yang bisa mengembalikan sumber air itu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat al-muluk ayat terakhir katakanlah wahai muhammad kepada mereka jika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan air kalian itu kering siapa yang akan memberikan kepada kalian air yang mengalir tentunya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kedua yang ketiga dan dia mengetahui apa-apa yang ada dalam arham rahim jadi pengetahuannya tentang hari kiamat pengetahuannya yang maha kuasa tentang hujan dan seluk beluknya yang ketiga pengetahuannya tentang apa yang ada dalam rahim dan disini tidak disebutkan hanya rahim manusia semua yang punya rahim baik itu binatang hewan semuanya punya rahim dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada dalam rahim rahim manusia dan makhluk makhluknya nah ini pengetahuan tentang rahim dan apa yang ada di dalamnya ini juga luar biasa kalau dikaji oleh para pakar terutama yang terkait dengan kandungan dokter kandungan jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim dia masa muliakan jadi rahim ini menunjukkan kepada kita tentang asal kita berada sebelum kita datang ke dunia ketika kita sudah keluar dalam rahim semua makhluknya keluar dalam rahim menjadi makhluk baru tinggal di dunia dan beraktifitas di dunia Allah sebutkan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang ia akan kerjakan esok hari kita kita hanya merancang saja merancang merencanakan tetapi apakah apa yang kita rencanakan dan yang kita rancang itu betul-betul sesuai dengan keinginan kita biasanya tidak apa yang akan kita kerjakan sebentar lagi sampai nanti sore itu juga baru rencana rencana tapi kebiasaannya tidak sesuai dengan rencana kita dan apa yang kita akan kerjakan esok hari kita tidak tahu hanya kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berikhtiar berikhtiar usaha usaha dan ikhtiar tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang ia kerjakan taksib itu dengan tangan upaya usaha roda esok hari jadi tadi tidak ada yang mengetahui satu jiwa pun apa yang ia akan kerjakan esok hari yang berikutnya wa ma tadari nafsun bi ay ar din tam dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui bi ay ar din di bumi mana dia mati setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang ia akan kerjakan esok hari berikutnya adalah tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia mati dan memang realitanya seperti itu kita lahir di bandak aceh mungkin nanti kita meninggalnya entah dimana bukan di tempat kita dilahirkan kalaupun dikuburkan di tempat dilahirkan tapi kita matinya wafatnya entah dimana kapan mati dimana mati bagaimana kita mati kita tidak tahu tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah merancang itu semua tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia mati jemaah saya muliakan inilah lima pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala yang mahal luas yang tidak sanggup kita capai pengetahuannya dengan keterbatasan dan ketidakmampuan kita jadi Allah punya keluasan ilmu tentang hari kiamat tentang hujan tentang apa saja yang ada dalam rahim tentang semua amal kita tentang kapan kita mati lima ini merupakan kesimpulan dari segala hal yang terkait dengan kita mulai kita lahir sampai kita mati dan Allah tutup air ini dengan inna allaha dimulai dengan inna allaha indahu ditutup dengan inna allaha kesungguhnya Allah ini penekanan lagi penekanan penegasan dan penguatan sesungguhnya Allah alim maha mengetahui semua dalam perbendaharan imu Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya alim tapi khobir mengetahui sampai yang detil detil yang kecil kecil apa yang tadi Allah sebutkan mengenai hujan semua air hujan yang turun ke bumi beberapa tetes beberapa kubiknya itu Allah mengetahui kita kan tahunya cuma hujan saja tapi jumlah air yang diturunkan ke bumi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui rahim yang ada dalam apa yang ada dalam rahim jenisnya bagaimana anggota tubuhnya sempurna atau tidaknya Allah subhanahu wa ta'ala maharitin khobir itu sesuatu yang detil detil pun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pengetahuan tentang itu wa indahu mafatihul ghayb la ya'lamu ha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahar baginya semua perbenda haraan yang gait dan dia tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi wa ma tasquutu min waraqatin illa ya'lamu tidaklah satu daun pun yang jatuh ke bumi kecuali Allah tahu wa ma tasquutu min waraqatin illa ya'lamu ha wala habatin fia zulumat al-arzi dan tidaklah satu benih yang ditaruh di dalam kegelapan malam di atas batu yang hitam Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui wala ratabin wala yabisin tidaklah sesuatu yang basah dan yang kering kecuali Allah tahu mana basah mana yang kering semuanya ada dalam kitab yang maha jelas jemah saya muliakan ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kemaha besarannya kemaha pengetahuannya yang mahal luas dan ini mengajak kita untuk mendekatkan diri kepadanya memperkuat iman dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pencipta pengatur penguasa alam semesta subhanakallahumma bihamdika asyidu anla ilah la anta nastaghfir kawan tubuh alai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh